Demonstrasi Kontekstual Modul 1-2 Baik Zainul Arifin, SPD Tugas, membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru penggerak dalam kesehariannya akan memegang teguh peran guru penggerak serta memberikan teladan kepada siswa dan guru lain agar tujuan diadakannya guru penggerak bisa berimbas ke seluruh warga sekolah. Salah satunya yaitu dengan memberikan pilihan dalam belajar siswa di kelas, sesuai dengan minat belajarnya yaitu perwujudan dari berpihak pada murid. Siswa diberi keleluasaan dalam mempelajari materi projek YG pengajar berikan untuk mempelajari, mendiskusikan dan mempresentasikan hasil projek mereka menurut minat mereka, bisa dengan presentasi, audio, produk, video, atau yang lainnya dalam hal penguasaan materi YG telah didapatkan. Selain itu, saya juga akan memberikan teladan kepada siswa untuk mandiri, mewujudkan target belajarnya saya menggunakan cara-cara yang dia kuasai untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa. Mendorong siswa agar menguasai teknik-teknik belajar mandiri sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Saya mendorong siswa untuk melakukan kegiatan reflektif setiap akhir pembelajaran, dengan memberikan contoh dan trik-trik untuk mempermudah melakukan kegiatan reflektif. Dengan tujuan siswa dapat memperbaiki pola belajarnya. Dalam hal pembelajaran di kelas, saya akan mendorong siswa untuk menggunakan metode kolaboratif dalam menyelesaikan proyek YG diberikan oleh pendidik. Menyarankan untuk membagi tugas sampai tuntas agar siswa mengetahui tugasnya masing-masing dan mempertanggungjawabkan tugasnya. Dengan tugas dan tanggungjawab YG dibagi sampai habis, maka memberikan dorongan kepada siswa untuk memaksimalkan peran siswa yang bertugas tersebut. Mendorong siswa dan memberikan contoh teladan untuk mempelajari inovasi-inovasi terbaru untuk dipelajari dan diterapkan di kelas. Salah satunya yaitu menekankan siswa menggunakan YouTube untuk referensi awal dalam menyelesaikan proyek yang dikerjakan, lalu menguploadnya di blog YouTube untuk saling koreksi dengan teman sekelas. Karena dengan hasil akhir dipublikasikan, maka siswa lebih serius dalam mengerjakan proyek YG diberikan. Mereka merasa tugasnya akan dipantau oleh publik sehingga mengupayakan segala kemampuannya untuk memberikan karya YG terbaru. Selain memberikan contoh teladan kepada siswa dan guru di sekolah, saya juga akan menjadwalkan untuk berbagi sharing keterampilan yang saya terima di pendidikan guru penggerak agar dimanfaatkan juga oleh teman-teman guru di sekolah. Banyak sekali yang bisa di-sharing ke teman-teman guru di sekolah tentang pembelajaran dan trik-trik yang sebenarnya dibutuhkan oleh guru-guru. Sehingga motivasi untuk membantu mempermudah pekerjaan teman-teman guru adalah prioritas yang perlu diupayakan. Saya yakin, saya tidak sendiri. Sehingga apa YG saya niatkan untuk membantu teman-teman pasti akan gayung bersambut dan saya juga yakin saat berbagi dengan teman-teman guru di sekolah, saya pun juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan diumpanbalikan oleh teman-teman guru di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.